Kepala Desa Pasir Jambu, Kejamatan Pasir Jambu, bertekad akan ikut meramaikan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung di salah satu hotel di Soreang, Kabupaten Bandung. Dihadiri sebanyak 70 orang Kepala Desa. Dengan digelar silaturahmi ini bertujuan menindaklanjuti Asep Hamdani maju untuk Pilkada 2020 dari Partai Gerindra dan didukung oleh perkumpulan badega yang ketuanya Wak Ros, serta menjawab isu-isu di kalangan para Kades tentang maju atau tidaknya menjadi kontestan Pilkada nanti. Menurut Asep Hamdani Balon Bupati atau Wakil Bupati Bandung periode 2020-2025, mengatakan bahwa ini hanya menindaklanjuti. Keberangkatan saya memberanikan diri untuk ikut menjadi kontestan Pesta Demokrasi dengan sudah melayangkan lamaran ke Partai Gerindra dan berharap dapat restu dari Partai Gerindra. Dan kami bukan berangkat dari keinginan sendiri, tapi itu berangkat dari dorongan rekan-rekan. Dan kami tahu persis desa, posisinya, keadaannya, keinginannya, dan kultur masyarakatnya. Sedangkan, menurut Ketua Badega Kabupaten Bandung Wak Ros, mengatakan bahwa kegiatan ini hanya untuk menjadikan balon ini ektabilitasnya naik agar bisa dikenal di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung. Maka kami berharap para kepala desa bisa konsisten nanti dalam menghadapi pilkada di Kabupaten Bandung demi untuk kemajuan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Seperti yang diutarakan tadi di depan, bahwa rekan-rekan yang hadir itu cuma satu lah, mensosialisasikan untuk elektabilitas supaya Partai Gerindra itu tertarik sama ASEP Hamdani. Hanya menindaklanjuti. Itu berangkatan saya untuk memberanikan diri untuk ikut kontestan Pesta Demokrasi, salah satu partai yang dilamar oleh saya itu Partai Gerindra. Itu bukan berarti berangkat dari saya sendiri. Itu berangkat dari rekan-rekan. Kebetulan dikumpulkan di sini itu untuk menindaklanjuti, menguatkan bahwa saya itu bukan neko-neko, bukan main-main. Saya serius ikut kontestan, apalagi ketika sudah ditetapkan jadi calon lah. Mudah-mudahan Gerindra tertarik kepada ASEP Hamdani. Apapun yang kita acarakan hari ini, intinya silaturahmi, tapi bukan untuk mencari dukungan, tapi penyelan persepsi dulu, pemikiran para kepala desa, ada yang maju rekan kepala desa, bagaimana responsif rekan-rekan kepala desa yang lain. Apakah oke atau tidak kan itu. Kalau masalah dukungan nanti, kalau memang ini lolos dari salah satu parpol yang kita daftar ke salah satu parpol, dan bisa lolos, mungkin kita perlu mencari dukungan. Untuk saat ini, tolong bantu kepada kepala desa untuk menekat stabilitasnya. Sebagai syarat, sebagai syarat untuk bisa lolos dalam seleksi parpol. Ini yang menjadi harapan kami dalam setelah ini, kepada kepala desa ini, mudah-mudahan bisa ikut membantu. Setelah itu lolos, baru kita mencari dukungan. Bukan hanya kepala desa, tapi dengan semua elemen. Baik tokoh masalah, tokoh mudahan, itu kita akan cari dukungannya. Hendi Supriyadi, Hades TV, mengabarkan.